Miris Buya, mengangkat nama muludan, tapi kegiatannya arak-arakan patung. Makanya kalau Anda berani ngadakan maulid Nabi, saya nggak nyalakan orang awam. Orang awam, orang awam, dia rindu. Dia itu semua dengan kebanggaan. Dia tidak tidur buat patung-patung itu. Dia nggak tidur, dia pengen dapet syafaat Rasulillah. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Buya, mohon tolong bahas tentang acara muludan yang sudah sangat melenceng jauh dari kegiatan maulid yang sepatutnya. Mengangkat nama muludan, tapi kegiatannya arak-arakan patung. Miris Buya, bagaimana kita harus menyikapinya? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para ustadz tentunya yang kami tuju di sini, di saat kita melihat perilaku orang awam. Namanya orang awam itu kadang niatnya baik. Cuman karena kita sebagai ustadznya jarang ngajari cara berbuat baik, maka baiknya baik ijtihad. jadi pengen berbuat baik dengan caranya sendiri. berarti yang salah kalangan ustadz. Ya, ini bukan saja di negeri kita. Di negeri Arab pun di batu-batu sana kita menemukan bahwasannya nama Allah di pahanya onta. Dia sebenarnya pengen bangga dengan Allah. Cuman salah ilmu nya. Jadi Allah ada di binatang-binatang. Saya melihat, ini orang awam. Pengennya dia bangga. Mungkin kalau dia anak muda sekarang, dia pengen, dia kenal Allah. Dia sebenarnya kenal Allah, cuman jarang ngaji. Akhirnya apa? Di dadanya dikasih tattoo, namanya tulisannya Allah. Di lengannya, saya melihat sendiri tangannya, tattoo-nya, tulisannya Allah. Sebetulnya ada di hati kecilnya, dia ingin bangga dengan Tuhan, dengan Allah. Cuman, dia kurang mengerti. Sehingga melakukan sesuatu yang salah. Jadi kalau saya kembalikan, salahnya mungkin kita sebagai ustadz kurang ngasih pengarahan. Makanya kalau anda berani mengadakan maulid Nabi, saya tidak menyalahkan orang awam. Orang awam, orang awam, dia rindu. Dia itu semua dengan kebanggaan. Dia tidak tidur buat patung-patung itu. Dia tidak tidur. Pengen dapat syafaat Rasulullah. Maka, sudah lah, saya tidak menuju kepada beliau-beliau orang awam. Tapi anda para ustadz, kalau ingin mengadakan acara maulid Nabi, anda telah mempersiapkan perencanaan acara. Pengarahan-pengarahan. Seperti apa sih acaranya? Sampai mungkin perkumpulannya harus bisa dibedakan sebisa mungkin lagi. Undan acara di dalamnya, kekiatan apa? Itu. Ya seperti ini. Jadi kalau tidak dikasih pengarahan, mereka beristihat masing-masing. Saya tidak mengalahkan, menyalahkan mereka-mereka orang awam. Atau ya mungkin kalau mau menyalahkan sedikit dah, gak usah banyak-banyak. Mungkin orang awam yang berjarah ngaji. Tapi masih di hatinya ada Nabi Muhammad. Pengen berenggara dengan Nabi Muhammad. Tapi caranya salah. Ya jangan disalahkan lah. Akan tapi ayo kita arahkan. Gak perlu kita nyalahkan. Sudah jelas mereka. Mereka tidak mengerti kok. Salahnya tidak mengerti. Mereka tidak sengaja melanggar Islam buat patung-patung. Tidak. Termasuk kalau kita menemukan, mohon maaf, di beberapa kabupaten yang ada di negeri ini. Ada simbolnya adalah patung-patung. Yang membuat Pak Bupatinya misalnya atau Pak Gubernurnya. Ya mungkin bagi mereka adalah sebuah monumen dan sebagainya yang tidak ada masalah. Ya itu yang salah juga mungkin kita sebagai Ustadz. Kurang jarang menjelaskan. Bahasanya membuat patung dengan wujud atau suruh mujah samah. Gambar bernyawa yang berbentuk adalah tidak diperkenankan. Gambar bernyawa yang berbentuk. Namanya patung. Terserah namanya apa saja. Bagi orang dewasa ya. Bukan boneka anak-anak kecil. Itu kadang-kadang mereka tidak berpikir tentang syariat. Dan keyakinan kami. Mereka membuat itu bukan menentang syariat. Banyak orang muslim kok. Developer-developer yang muslim membuat begitu dipikir itu cantik, indah. Mungkin tidak simbolnya kota itu adalah binatang. Dimunculkan binatang. Muncul ini. Jadi mereka tidak mengerti. Maka tugas kita semua membuat pengarahan yang baik. Jadi harus sih sering dibahas masalah-masalah begini. Jadi jangan. Bahkan kita melihat juga di rumahnya orang-orang pribadi. Seorang muslim. Membuat macam-macam begitu. Jadi bicara tentang gambar. Wai para bapak ibu. Gambar itu adalah. Kalau gambar. Gambar itu ada. Mungkin kalau bicara tentang hukum gambar. Ada gambar yang mutlak halal. Ada patung yang mutlak boleh. Yaitu patung yang tidak bernyawa. Patung pohon. Patung ini. Bunga-bunga. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah gambar bernyawa. Dilihat. Jika gambar bernyawa. Ada yang mutlak dikatakan haram bala ulama adalah. Bentuk bernyawa yang utuh dan berbentuk. Berbentuk. Ini jelas. Tapi kalau misalnya gambar yang tidak berbentuk. Berarti kan dihamparan kanvas. Atau dihamparan kertas. Itu seperti apa? Itu berbedaan di antara para ulama. Sebagian mengatakan. Selaki itu adalah gambar bernyawa. Maka haram. Sebagian mengatakan tidak. Nah ini adalah. Kalau fotografi juga baik. Seperti itu. Fotografi adalah. Bukan mengadang-adang. Karena fotografi adalah ada. Kebanyakan mengatakan halal yang demikian. Sehingga kita biasa dengan selfie. Kan begitu ya. Nah ini. Ini pembahasan para ulama. Tapi ada dua hal yang. Sudah disepakati oleh para ulama. Yang satu disepakati kehalalannya. Yang satu disepakati keharamannya. Yang disepakati kehalalannya adalah. Semua jenis patung. Yang tidak bernyawa. Yang disepakati ketidakbolehannya adalah. Semua yang bernyawa. Gambar bernyawa. Yang berbentuk. Nah ini. Kemakanya kadang kita masuk kabupaten tertentu. Dan begitu. Ya saya tidak perlu mencaci Pak Bupatinya. Ya mungkin siapa yang duduk dengan Pak Bupati. Yang perlu kita tekur. Ya Ustadz. Antum kan dapat bantuan dari Pak Bupati. Kenapa Anda ingatkan yang baik. Kok hanya menerima bantuannya. Kok Pak Bupatinya dibiarkan salah. Kan gitu ya. Makanya yang kami tekur. Yang suka menerima bantuan itu. Tidak ingatkan. Kalau Anda menerima bantuan dari Pak Bupati. Anda harus berani ingatkan. Yang tidak menerima bantuan. Mungkin agak jauh. Jarang ketemu masih. Mungkin bukan gampang dimanapkan oleh Allah. Jadi maksud kami adalah. Kita jangan gampang menyalahkan orang dulu. Lihat. Kadang-kadang mereka tidak punya. Bukan kadang-kadang khuslutan kami. Mereka tidak ada ingin merendahkan syariat. Bukan tujuannya untuk menantang. Syariat Islam mengharapkan haram. Saya akan buat. Sepertinya tidak seperti itu. Hanya berjalan begitu saja. Atau budaya di kampungnya. Budaya di kotanya. Atau sudah ada yang membangun sebelumnya. Seperti itu. Jadi begitu ya. Kembali kepada maulid Nabi. Jadi kalau ada orang awam. Membuat satu acara maulid Nabi. Lalu melakukan pelanggaran di dalamnya. Mulaid Nabi kok mengundang. Mohon maaf. Adik-adik putri kita yang goyang pinggul di sana. Loh. Maulid dan ini. Ya ini yang salah ustadnya. Orang-orang itu ingin meriahkan. Kunci yang maulid Nabi ingin senang meriah. Loh ustadnya tidak kasih pengarahan. Akhirnya terjadilah seperti itu. Sudahlah. Saya tidak akan menghantam orang-orang awam itu. Orang-orang itu ingin rindu Nabi kok. Cuma caranya saja. Nah yang tahu caranya para ustad. Maka kami himbu kepada siapapun. Yang ingin mengadakan perayaan maulid Nabi. Harus sebelum anda diajak kumpul. Acaranya kayak apa. Kekiatannya gimana. Supaya sesuai dengan petunjuk syariat Nabi SAW. Kadang-kadang yang mengadakan maulid Nabi tidak mengerti syariat juga. Makanya harus menghaji juga sebelum mengadakan perayaan maulid Nabi. Supaya rambu-rambu itu bisa lebih ditegakkan. Paling tidak penanggaran perangkat syariat harus bisa dikurangi. Dan semuanya usaha ini. Ini yang bisa kami hadirkan. Tapi jangan gampang mencaci mengolok ya. Tidak boleh ke orang awam. Jangan dipatahkan hatinya. Tapi mereka perlu diarahkan. Tenaganya yang membuat patung semalam. Bisa digunakan untuk membuat nasi bungkus semalam. Dan bisa berubah nanti. Jadi lebih besar manfaatnya. Ini saja. Wallahu'aklam bisawak. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu'ala Nabi Muhammad. Allahumma salli'alaikum wa ala alihi wa sahbam.